Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wahdaw wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Bertemu kembali dengan Ustaz Ansori pada mata pelajaran pendidikan dan keluarga negaraan untuk kelas 7 Baiklah untuk itu kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan lapas basmala Bismillahirrohmanirrohim Selamat belajar untuk Ananda Ustaz semuanya Baiklah Ananda Ustaz semua Ustaz pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara Baiklah pada materi kali ini Dimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara Sebelum mengetahui bagaimana lebih lanjut soal materi tersebut Kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dasar negara Dasar negara merupakan landasan kehidupan perbangsa dan pernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara Dalam setiap detail kehidupannya Dan dasar negara ini berlaku bagi satu negara yang merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara A. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya Yaitu menyiapkan konsep pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian memubarkan diri dan mengusulkan dibentuknya PPKI Atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang bertugas untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia Dan mengambil langkah-langkah nyata untuk membentuk suatu negara Sementara itu, kedudukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua semakin terdesak Sehingga Komando Jepang di wilayah selatan mengadakan rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura Dalam pertemuan tersebut disetujui bahwa Kemerdekaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945 Setahun setelah pernyataan kohiso Dalam bulan Agustus, perubahan bertambah cepat Tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terawuchi menyetujui Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau Dokuritsu Zumbi Inkai Yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI Dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya Pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia Pada tanggal 9 Agustus 1945 Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta Dan Dr. Rajiman Wedio Diningrat diundang ke Dalat Sebelah utara Saigon Tempat kedudukan Jenderal Terawuchi Panglima seluruh Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara Tujuan pemanggilan ketiga tokoh tersebut adalah Untuk melantik secara simbolis Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI Dan Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketuanya Acara pelantikan berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945 Ketika mereka tiba di Dalat Didahuli Pidato Shingka Terawuchi Yang menyatakan bahwa Pemerintah Jepang di Tokyo Memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Keesokan harinya ketiga tokoh tersebut kembali ke Jakarta Tetapi sebelumnya Mereka singgah di Singapura dalam suatu malam Sampainya di Jakarta disambut oleh rakyat Saat itu Insinyur Soekarno mengucapkan pidato singkat Jika beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa Akan merdeka sebelum tanaman jagung berbuah Sekarang saya katakan kepada kamu semua bahwa Bangsa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman tersebut berbunga Berikut ucapan dari Insinyur Soekarno Pembentukan PPKI Yang sudah dapat bekerja sejak tanggal 12 Agustus 1945 Dengan anggotanya yang terdiri dari 21 orang Yang merupakan wakil-wakil dari seluruh kelompok masyarakat Yaitu 12 dari Jawa 3 dari Sumatera 2 dari Sulawesi 1 dari Kalimantan 1 dari Nusa Tenggara 1 dari Maluku Dan 1 dari masyarakat Cina Dengan susunan organisasinya yakni sebagai berikut Ketua Insinyur Soekarno Wakil ketua Dr. Randus Muhammad Hatta Dengan anggotanya yang terdiri atas Dr. Rajiman Wedio di Ningrat Ki Bagus Rajiman Hadi Kusumo Otto Iskandar Dinata Pangeran Purwaja Pangeran Surjo Hamid Jojo Suharjo Kartu Hamid Jojo Prof. Mr. Supomo Abdul Kadir Dr. Randus Yabjanu Bing Dr. Muhammad Amir Mr. Abdul Abbas Dr. Samratulangi Andi Pangeran Mr. Latuhar Hari Mr. Puja A. Hamidan R. P. Suroso Abdul Wahid Hasim Dan Mr. Muhammad Hasan B. Proses Pemenetapan Dasar Negara Dan Konstitusi Negara Setelah BPU-PKI dibubarkan Maka pada tanggal 7 Agustus 1945 Dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau PPKI Atau Dokuritsu Junbi Inkai Untuk keperluan pembentukan panitia ini Maka pada tanggal 8 Agustus 1945 Insinyur Soekarno Dr. Randus Muhammad Hatta Dan Dr. Rajiman Pergi ke Saigon atau Dalat Untuk memenuhi undangan Jenderal Besar Terawuchi Pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terawuchi memberikan Tiga keputusan penting Yaitu 1. Insinyur Soekarno Diangkat sebagai ketua PPKI Muhammad Hatta sebagai wakil ketua Dan Rajiman sebagai anggota 2. PPKI boleh mulai bekerja Pada tanggal 9 Agustus 1945 3. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia Diserahkan sepenuhnya kepada PPKI Dalam hal ini PPKI yang beranggotakan 21 orang Sekembalinya dari Saigon Tanggal 14 Agustus 1945 Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan segera merdeka Kemerdekaan ini merupakan hasil Perjuangan seluruh bangsa Indonesia Bukan pemberian Jepang Oleh karena itu Maka keanggotaan PPKI Ditambah 6 orang Sehingga berjumlah 27 orang Sidang pertama PPKI Diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 Pada sidang ini PPKI membahas konstitusi negara Indonesia Presiden dan wakil presiden Indonesia Serta lembaga yang membantu tugas presiden Indonesia PPKI juga membahas konstitusi negara Indonesia Dengan menggunakan Naskah Piagam Jakarta Yang telah disahkan oleh BPUPKI sebelumnya Ada pun rumusan Pancasila Sebagaimana terdapat dalam Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Inilah yang dinamakan dengan Rumusan Resmi Pancasila Yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 Sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 berikut Pada saat sidang pertama PPKI Rancangan Undang-Undang Dasar Hasil Kerja BPUPKI dibahas kembali Pada pembahasannya Terdapat usul perubahan yang diungkapkan Kelompok Hatta Mereka mengusulkan dua perubahan Yang pertama Berkaitan dengan silap pertama Yang semula berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Diubah menjadi ketuhanan yang ma'a esa Dua Bab dua Undang-Undang Dasar Pasal 6 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Yang beragama Islam Diubah menjadi presiden Ialah orang Indonesia asli Semua usulat itu diterima Peserta sidang Hal itu menunjukkan Mereka sangat memperhatikan Persatuan dan kesatuan bangsa Rancangan hukum dasar Yang diterima BPUPKI Pada tanggal 17 Juli 1945 Setelah disempurnakan oleh PPKI Disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Undang-Undang Dasar itu Kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 Dimana keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 Diumumkan dalam berita Republik Indonesia Tahun ke-2 Nomor 7 tahun 1946 Pada halaman 45 sampai 48 Ada pun sistematika Undang-Undang Dasar 1945 Adalah sebagai berikut A. Pembukaan atau mukoddimah Undang-Undang Dasar 1945 Terdiri atas 4 alinea Pada alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Tercantum Pancasila sebagai dasar negara B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Terdiri atas 16 bab 37 pasal 4 pasal aturan peralihan Dan 2 ayat aturan tambahan C. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Terdiri atas penjelasan umum Dan penjelasan pasal demi pasal Rumusan Pancasila Yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan perjanjian seluruh bangsa Indonesia Walaupun dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Tidak termuat istilah Pancasila Namun yang dimaksudkan Dasar negara Republik Indonesia Adalah Pancasila Sejak saat itu Bangsa Indonesia bertekad Untuk menjadikan Pancasila Sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia Jika merubah dasar negara Pancasila Sama dengan membubarkan Negara hasil proklamasi Seperti yang terdapat pada Tab MPRS nomor 20 Garing MPRS garing 1966 Baiklah nanda Ustadz semua Telah selesai materi yang Ustadz sampaikan Pada kesempatan kali ini Dan pada kali ini Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian Yakni tugasnya Apa yang dilakukan tokoh pendiri bangsa Setelah pembentukan PPKI Apa yang dilakukan oleh tokoh pendiri bangsa Setelah pembentukan PPKI Baiklah tugas tersebut dapat anda tulis Dalam buku tulis Semoga dapat bermanfaat Ilmu yang Ustadz berikan Pada kesempatan kali ini Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!